Untuk mengetahui lebih lanjut terkait langkah-langkah MUI untuk mengantisipasi penyebaran virus corona kita akan berbincang langsung dengan Asrorun Yamsoleh, Sekretaris Komisi Patwa Majulis Ulama Indonesia Assalamualaikum, selamat malam Pak Asrorun Selamat malam, Mas Abraham Silatban, gimana kabar? Baik, saya berharap juga Anda dalam kondisi baik karena berbicara soal ini kita pahami bersama bahwa satu-satunya yang paling mungkin dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia adalah berdoa untuk kebaikan bersama dalam menghadapi virus corona namun bagaimana ini sejalan dengan fatwa MUI yang baru dikeluarkan mengenai sholat Jumat? Ya, terima kasih Mas Abraham berdoa dan berikhtiar ini satu hal yang harus dilaksanakan secara simultan ya ikhtiar zuhirnya kita harus memastikan kondisi kita fit kemudian menjaga kesehatan dan juga mencegah seluruh potensi yang bisa menyebabkan penularan termasuk di dalam kegiatan ibadah makanya wujud tanggung jawab moral keagamaan para ulama melalui Komisi Patwa Majulis Ulama Indonesia kemarin kita menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah saat situasi terjadi wabah virus COVID-19 ini dan salah satu langkah tindak lanjut dari fatwa ini Komisi Patwa pada saat membutuhkan pembahasan yang urgen untuk kepentingan keagamaan dan juga keumatan tetapi pada saat yang sama kita juga menjaga protokol social distancing ini tadi kami menggelar rapat Komisi Fatwa secara virtual secara online ya yang diikuti oleh para GI dan juga para guru besar menggunakan online sejumlah 37 ulama membahas, mendiskusikan dan sekaligus juga mengevaluasi atas sosialisasi fatwa nomor 14 tahun 2020 itu masa berahat karena kita lihat ada beberapa elemen masyarakat yang salah paham terhadap fatwa itu sehingga responnya juga beragam ada yang serta-merta kemudian menutup kegiatan ibadah di masjid padahal daerahnya tidak masuk kategori zona merah atau zona yang memungkinkan untuk terpapar secara tinggi atau sangat tinggi penting bagi kita untuk memaknai fatwa itu secara utuh satu kesatuan mulai diktum yang pertama sampai diktum yang ke-9 prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Abraham kita sebagai umat beragama wajib berdoa, berikhtiar melakukan upaya-upaya zohir maupun batin untuk melakukan pencegahan paparan COVID-19 ini meluas di tengah masyarakat yang akan membahayakan jiwa tetapi pada saat yang sama ketika ada orang yang sudah positif terpapar maka kewajibannya adalah berobat kemudian mengisolasi diri dan juga melarang ke tempat publik agar tidak terjadi proses penularan termasuk juga kegiatan ibadah yang asalnya wajib seperti salah Jumat baginya itu dilarang untuk kepentingan memberikan perlindungan kepada orang lain agar tidak tertular nah ini yang harus dipahami sementara kalau ada orang yang sehat segar bugar ini ada dua kondisi yang harus dipahami kondisi yang pertama dia berada di satu kawasan yang potensi penularannya berada pada zona kuning atau merah zona yang sangat tinggi atau tinggi untuk kepentingan penularan maka dalam situasi yang seperti ini kita tidak boleh menceburkan diri ke dalam kawasan yang punya potensi terjadinya penularan akan tetapi jika kita berada dalam kondisi sehat dan berada di dalam kawasan yang dari sisi potensi itu rendah atau sangat rendah maka kewajiban-kewajiban keagamaan tetap dilaksanakan sebagaimana biasa aktivitas di masjid, pengajian, dan lain sebagainya pembatasan ini bukan berarti melarang ibadah menjauhkan diri dari Allah SWT tetapi menggeser posisi dari tempat keramaian ke tempat yang bersifat lebih private dan juga lebih safe lebih aman sambil kita terus bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah SWT Tuhan yang mengkuasa untuk diselamatkan dari marah bahaya ini agar segera berlalu Pak Sarorun, bagaimana sesungguhnya output dari fatwa ini yang diharapkan oleh MUI terhadap seluruh pemangku kepentingan tidak hanya kementerian agama di pusat juga di daerah perwakilannya termasuk juga Dewan Masjid Indonesia kita tahu sebaran corona ini tidak meratakan yang paling parah sesungguhnya kita buka saja paling parah Jakarta Yang pertama, fatwa ini menjadi acuan dan juga pedoman bagi pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah eksekutorial jadi langkah-langkah eksekutif untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 ini agar tidak terus meluas termasuk langkah-langkah yang menyasar kepada kegiatan keagamaan fatwa ini bisa menjadi pedoman nah, tetapi pada saat yang sama pemerintah memberikan guidance memberikan penjelasan dan juga memberikan report kepada masyarakat daerah mana yang masuk kawasan hijau kemudian kawasan puning, kawasan merah sehingga masyarakat bisa waspada dan juga mengambil langkah tidak bisa diserahkan secara individu-individu atau komunitas-komunitas dan jangan sampai kemudian menimbulkan keresahan akibat informasi dari pemerintah tidak memadai untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat jangan pula kemudian masyarakat mengambil langkah sendiri-sendiri tanpa guidance ini nanti bisa menimbulkan kerancuan dan juga kegelisahan di tengah masyarakat oke, andai kata bahwa ada masjid yang tetap menyelenggarakan bahwa di daerah mereka juga tidak terpapar corona ataupun belum ada suspek di sana ini tidak lantas menjadi masalah bukan? betul, ketika satu kawasan berada di dalam zona hijau atau potensi penularannya itu rendah dimungkinkan untuk tetap melakukan aktivitas keagamaan tetapi dengan kewaspadaan langkah kewaspadaannya apa? yang pertama adalah menjaga kebersihan kemudian PHBS posisi tempat ibadah dipastikan kebersihannya kemudian membawa sajadah masing-masing ini semata untuk kepentingan pencegahan dan juga perlindungan dan bagi jamaah yang kebetulan kondisi fisiknya sedang tidak fit atau sakit flu, batuk, dan lain sebagainya sebaiknya menghindarkan diri dari kerumunan sehingga dia tidak mudah terpapar COVID-19 ini akibat menurunnya daya tahan krupul baik, terima kasih untuk penjelasan Anda Pak Saruniam saya berharap Anda juga dalam kondisi baik di sana kita catat bersama, kesimpulan bersama bahwa berdoa, beriktiar ini satu hal yang paling mungkin kita lakukan bagi seluruh warga negara untuk mendoakan bangsa ini agar selamat menghadapi virus Corona